Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress Di video gue kali ini kita unboxing lagi nih, satu buah paket Jadi, nah ini handphone udah turun banget, turun banget harganya nih Jadi ini handphone udah turun harganya, ya keluar belum lama sih, belum lama dirilis Baru kulang lebih 3 bulanan sih Dan ini jadi salah satu HP rekomendasi buat para-para YouTuber ya, kebanyakan ya Di harga kurang lebih 4 jutaan sampai 5 jutaan Oke, sesuai judul sih, biasanya gue taruh langsung di judul sih, untuk HP-nya Nah, sesuai judul ini adalah Vivo V29 Nah, ini dia HP-nya, Vivo V29 Ini gue beli second, jadi ini barang masih grass sih harusnya Karena sellernya juga, ya bilangnya semua masih mulus normal, fungsi semua normal Udah, langsung aja kita unboxing untuk Vivo V29 Oke, kalau beli-beli HP- HP second itu memang kita harus teliti ya Memang benar-benar kita harus lihat, cek dan recheck untuk unitnya Nah, ini untuk HP-nya kita sampingin dulu Terus kita lihat dalamannya dulu nih, ini Oreo semua nih Biasanya tuh, HP- HP second tuh yang dalamannya udah berubah, udah bukan Oreo lagi nih Ini masih dari Vivo-nya langsung, ada juga kartu garansi di dalamnya Dan udah ada stiker IMEI-nya juga Oke, ini panduan singkat Sim ejector Oke, dan charger, charger-nya ini kapasitasnya 80W harusnya Oke, kelihatan 80W Dan juga kita dikasih kabel type C Dah, itu aja sih Ada yang kurang sih sebenernya Kita nggak dapet casing Tapi nggak apa-apa Namanya juga HP- HP second Kita nggak dikasih casing, ya sudah Tidak apa-apa Di bagian bawahnya juga kosong Langsung aja kita ke unitnya Nah, kebetulan gue beli warnanya ini hitam Nah, wih Masih cakep, mulus Masih mulus Ini gue pegang langsung Apa ya, rasanya tuh kayak Plastik, tapi bahannya halus Halus banget, jadi nggak Nempelnya pakai sidik jari gitu Nah, bagian depannya langsung Kita hidupin aja langsung Kondisi bagian atas Kita cek Mulus Bagian atas mulus Dan ini by the way, masih garansi ya Sampai bulan September Jadi ini HP dibelinya di awal bulan September ini Nah, di bagian kanan Mulus Bagian kiri Juga mulus Bagian bawah Juga Mulus Oke Oke, jadi ini Dia nggak di-reset dulu ya Sama si sellernya ya Jadi langsung Main ini aja Main apa namanya Langsung main aktifin aja Oke Yaudah Mungkin ini gue reset ulang dulu Nanti setelahnya Gue akan install-install Segala jenis benchmark Dan gue kasih Ke kalian tipis-tipis Dari hasil kameranya Vivo V29 Oke Oke Jadi ini adalah Home awal nih Habis gue reset juga tadi nih ya Habis gue reset ulang Jadi Ya ini adalah tampilan Home utama dari Vivo V29 Ini oke Jadi Di sini Layarnya bening juga nih Kelihatan layarnya Bening banget ini ya Terus Dari tadi Gue udah cek-cek ke bodinya Segala macam Ini masih Mulus Dan kameranya Buuh Ajib banget Tadi udah gue tes-tes Sedikit Sedikit Ini masih mulus banget ini Asti Kameranya Oke Tadi juga udah gue masukin Fingerprint sensornya Ini ya Gue tes Lumayan cepet juga Lumayan cepet juga ya Tuh Lumayan cepet juga untuk Fingerprint sensornya Terus Di sini Kita cek lagi Untuk Yang namanya Update software Software penting banget nih Oke Jadi kita lihat Tentang ponsel Nah Jadi dia masih berjalan di Funtouch OS 13 Basisnya masih Android 13 ya Oke Ramah 8GB Udah Langsung bawaannya Ada tambahan 8GB lagi Via Internal memory Dia pake chipset snapdragon 778 Dan internal memory nya 256GB Nah Tapi disini Ini kan masih Funtouch OS 13 ya Sama Android 13 Nah disini Gue cek tadi Ada update-an Mana tadi Tadi gue cek ada update-an Nah Jadi tadi ada Pembaruan sistem Nah Ini Pembaruan sistemnya ini Udah Kebagian dari Android 14 Funtouch Funtouch OS 14 Dan Android 14 Nah update-nya Sekitar 5,7GB Tapi ini belum gue update ya Jadi Jadi ini masih Funtouch OS 13 Di Android 13 ini Tinggal gue uduh Dan pasang aja sih sebenernya Tapi belum gue itu Nanti deh Nanti next review Sekalian Kita bahas Android 14 nya Oke Terus disini Juga Untuk Bloatware juga banyak ya Tapi bloatware ini Bisa kita hapus-hapusin sih Kayak ini game-game yang Terinstal langsung Ini yang gak jelas nih Coba Contohin Ini juga bisa dihapus Nah Hapus instalasi Aplikasi Nah ini bloatware Kita bisa hapus juga Terus Disini gue tadi Download Device Info Huawei Nah Nah disini Jadi Yang terinfo Untuk spesifikasi lengkapnya Di device info Huawei ini Dia Vivo V29 Benar Untuk RAM nya udah bertipe LPDDR4X Dan Internal memory nya Udah UFS ya UFS Berapa nih? 3 kalau gak salah 3.1 atau 3.2 gitu RAM nya 8GB Tuh Terus Chipset nya Snap Naga 778GB Chipset Sejuta umat Untuk kelas mid-range Jadi ini chipset yang udah Lumayan mumpuni banget Dan udah dipake juga Di banyak berbagai merek HP Udah terbukti Untuk kelas mid-range Chipset ini udah Lumayan bagus ya Terus Sistemnya Disini Ya masih Vivo V29 Sesuai Terus kita liat ke Display atau screen Dia Resolusinya 2800 x 1260 ya Atau Bisa dibilang Ini 1.5K Bukan 1080p ya Jadi 1.5K Terus Disini Layar AMOLED Refresh rate Yang terbaca 60Hz Karena disini Gue pake Mode pintar Jadi ada nih Gue ujukin Jadi Refresh rate nya itu Bisa kita Ubah-ubah Kita mau Pakai min di 120Hz Atau kita pilih Otomatis Disini sih Gue pilih Otomatis Nah Ini kita bisa Pengahlian pintar 60Hz Atau 120Hz Tapi Kalau gue pilih Yang Pengahlian pintar Aja Biar Sesuai Dengan kondisi Layarnya Aja Di background nya Biar gak boros Baterai juga Nah Disini Dia juga Udah support White color Gambut Sama HDR10 Plus Oke Di bagian penyimpanannya Sama kayak tadi RAM 8GB Internal memory Dual 56GB Kameranya Nah Kameranya ini Udah pake sensor Dari Samsung Sensor flagship Dari Samsung Resolusi 50MP Tunggu baca ya Vendora Dari Samsung Untuk kamera utamanya Kamera keduanya Juga dari Samsung Sama Kamera ketiganya Juga Omnivision Untuk kamera Mungkin ini Omnivision Kamera Apa namanya Macro ya Macro amadip sensor Mungkin Baterai nya Dia di 4600mAh Dari ngecasnya Sampai 80W Terus sensor Sensor nya Ini udah lengkap Gerascope Pastinya udah ada Gitu Jadi Cakep nih Vivo V29 Apalagi ya Fingerprint Udah kita coba Kita testing Kamera tipis-tipis Nah Ini gue Kita testing Kamera tipis-tipis Nah kita tes foto-foto Ini dulu Foto dari Si Gon Karakter Hunter X Hunter Ya Satu Dua Tiga Nah Terus kita coba Pake yang Ultra White Satu Dua Tiga Nah Oke Coba gue selfie dulu Bentar ya Oke Oke Tuh Tuh Gue selfie Nah Coba gue mau ngetes Ini Ring light nya nih Kan ada ring light nya nih Ini bisa nyala loh Oke Lampu aura light Namanya Nah Ini bisa kita nyala Ini bisa nyalanya Bisa otomatis Atau kita bisa atur adjust ya Mau yang terang Atau yang Ke Merah-merahan Merah-merahan juga bisa tuh Oke Coba disini gue pake fitur yang otomatis Buat foto Si Gon lagi nih Ini yang pake Aura light nya Atau ring light Nah Terus Ring light nya coba gue Kemerahin ya Mentok warna merah Yang lebih-lebih kayak Ada background merah gitu Cakep tuh Hasil Nah Sensor yang digunakan juga udah cakep sih Cakep loh ini Asli Matin dulu lah Biar gak norak Jadi ini kita bisa atur Nanti ring light nya Bisa kita otomatisin Atau kita bisa hidup-hidupin Warna putih bening Atau warna warm Ya Bisa Oke Yaudah mungkin Segini dulu aja Yang bisa gue sharing ke kalian Nanti Next video mungkin Gue bahas tentang Yang Android 14 kali ya Di Phantos OS 14 juga Dari Vivo V29 ini Oke Yaudah Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya